Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Tuhan mencari orang-orang yang mau sepakat dengan firmannya Saya percaya ketika kita mengambil satu keputusan Untuk percaya kepada firmannya Untuk sepakat dengan firmannya Untuk mendeklarasikan firman itu atas kehidupan kita Dan untuk menyelaraskan kembali hidup kita Sesuai dengan firman yang kita dengar Maka kita akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan Karena itu saya mau baca lagi Apa yang tertulis yang Yesus ucapkan lewat Matius pasal yang keempat Ayat yang keempat Matius pasal empat ayat yang keempat Ya mari kita lihat disini Tetapi Yesus menjawab Ada tertulis Ingat saya mau ulangi lagi perkataan ini Yesus menjawab Ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Sekali lagi Manusia bukan hidup dari roti saja Tetapi dari setiap firman Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Kenapa Yesus harus mengatakan hal itu Ingat di dalam kisah ini Dalam Matius 4 ayat 4 Ini berbicara tentang pada waktu itu Yesus sedang dipadanggurun dan dicobai oleh iblis Kenapa harus terjadi demikian Kenapa harus diizinkan Yesus Di padanggurun dicobai Supaya Yesus menjadi teladan bahwa Kalau kita tahu bahwa kita hidup karena firman Maka setan tidak akan berkuasa Setan tidak punya kuasa sesama sekali Atas orang-orang yang mengerti Bahwa hidupnya ditentukan oleh firman Tuhan Karena ketika manusia mengatakan Dan mempercayai bahwa hidupnya hanya ditentukan oleh firman Tuhan Maka setan tidak punya kuasa setan tidak punya pengaruh Akhirnya orang-orang yang punya pengakuan bahwa hidupnya oleh karena firman Maka perjalanannya akan berhasil Dan disini sudah dibuktikan bahwa Memang ketika dosa sudah masuk ke dalam dunia Kita sudah baca beberapa hari yang lalu dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 Dunia berada di bawah kuasa si jahat 1 Yohanes 5 ayat 19 Coba kita lihat ke situ Mari kita buka 1 Yohanes 5 ayat 19 Supaya kita tahu ya Memang ketika dosa masuk ke dalam dunia Peperangan ada dan setan berusaha mengendalikan manusia Lewat statement-statement yang iblis keluarkan Pernyataan-pernyataan iblis keluarkan Dan kemauan iblis supaya manusia percaya kepada apa yang setan katakan Dilepaskan perkataan kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain sebagainya 1 Yohanes 5 ayat 19 sudah dikatakan oleh Rasul Paulus Dikatakan begini, saya baca Kita tahu, kemarin kita sudah kupas tentang kita tahu 3 kali Saya mau ulangi lagi Kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan Kita berasal dari Allah Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat 3 kali tuh Ayat sebelumnya 18 Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya Dan si jahat tidak dapat menjamanya Kita kupas ini ya Kemudian dikatakan Ayat 20 3 kali dikatakan kita tahu Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang Yesus telah datang Dan telah mengaruniakan pengertian Kita perlu mengerti Pengertian kepada kita Supaya kita mengenal yang benar Dan kita ada di dalam yang benar Di dalam anaknya Yesus Kristus Dia adalah Allah atau Tuhan Yang benar dan hidup yang kekal Nah kalau Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di jamannya Itu jemaat mula-mula Berkata bahwa kita harus tahu Kita harus tahu Kita harus tahu Apa? Kita harus tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah Artinya begini Setiap orang yang lahir oleh karena firman Yang menyadari bahwa firman Tuhan itu segala-galanya Setiap orang yang lahir dari dia Maksudnya Setiap orang yang lahir dari firman yang diberikan Tuhan Maka dikatakan begini Orang-orang itu tidak akan lagi mau melakukan pencemaran Karena dosa itu merupakan tawaran dari setan Tapi orang yang lahir dari kebenaran Dikatakan ayat yang ke-18 Si jahat tidak dapat menjamannya Lalu dikatakan Kita harus tahu bahwa kita berasal dari dia Kita harus tahu Setiap orang yang berasal dari Allah Harus tahu bahwa mereka berasal dari Tuhan Mereka ada, mereka lahir oleh karena kehendak Tuhan Oleh karena rencana Tuhan Oleh karena firman Tuhan Maka si jahat tidak dapat menjamannya Kembali kepada apa yang Yesus katakan dalam Matius Matius pasal keempat yang keempat Manusia bukan hanya hidup dari roti Bukan hanya dari makan-makanan yang kita makan Itu hanya sedikit pengaruhnya Tapi manusia lebih ditentukan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Nah bayangkan kalau setiap kali Anda mendengar firman Rema Yang setiap pagi saya bagikan kepada Anda Kalau Anda mengerti dan membuka hati sungguh-sungguh Maka hidupmu hanya ditentukan oleh firman You will live by his word only Anda akan hidup oleh karena firman Jadi sekarang begini Mari kita mulai menangkap firman yang kita dengar Dan kita mulai memperkatakannya Kita mulai berkata Ada tertulis tentang aku Bahwa hidupku ditentukan oleh firman Tuhan Ucapkanlah itu Deklarasikan itu Biarlah firman yang kita terima menjadi Our statement of belief Biarlah firman yang kita dengar menjadi pernyataan Satu-satunya dalam kehidupan kita Bahwa kita hidup hanya ditentukan oleh firman Nanti lihat Setan tidak akan berkuasa lagi menjama engkau Kalau misalnya Anda sakit Ucapkanlah firman Karena waktu kamu sepakat Waktu kamu melepaskan firman Mendengar firman dan memperkatakannya Berarti kamu sepakat dengan firman yang Tuhan katakan Di dalam firman itu ada kuasa Kita berkata dalam rumah pasangan pertama Injil adalah kekuatan Allah Injil adalah kekuatan Tuhan Jadi waktu kita sepakat dengan Apa yang kita dengar dari firmannya Maka kita menerima kekuatan dari firman yang kita dengar Jadi waktu kita mendengar firman Kita percaya, kita sepakat Kita setuju dengan kekuatan firman Karena firman Tuhan itu lebih berkuasa dari apapun juga Kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan Maka kita menerima kekuatan yang berasal dari dia Saya melihat di dalam roh saya Akan ada mujizat-mujizat yang sangat luar biasa Akan terjadi Kepada orang-orang yang memegang firman dengan kuat Karena Tuhan berkata hari-hari ini Tuhan sedang memunjukkan orang-orang Yang punya pengertian yang berkata Tuhan aku hanya akan hidup oleh Karena firman Tuhan Tidak ada kekuatan yang lain Tidak ada perbuatan iblis yang dapat Menjatuhkan orang-orang Yang punya deklarasi Yang punya firman dalam hidupnya Aku lepaskan perkataan ini Sebab roh kudus katakan Akan ada mujizat-mujizat baru Karena ada orang-orang yang bersepakat Untuk memegang firmannya Kemarin waktu kita kupas tentang bagaimana Seorang perwira Seorang perwira yang berkata kepada Yesus Aku tidak layak untuk bersama kamu Tapi katakan saja sepatah kata Ini perwira ini Sekali lagi saya ulangi Adalah orang yang ada di dalam otoritas Dia tahu benar Kalau di dalam prajurit atau ketentaraannya Itu perkataan yang sangat dipegang Apa yang dikatakan kepada bawahannya Bawahannya harus percaya 100% Dan harus melakukannya Demikian pula perwira ini punya atasan Jadi kalau atasannya ngomong apa Dia harus pegang itu Dia harus pegang perkataan atasannya Dia hidup oleh karena perkataan atasannya Dan dia yakin kalau dia melakukan perkataan atasannya Maka begini Dia punya kesempatan untuk nantinya Diangkat, dipromosi Oleh karena ketaatan Kepatuhan akan perkataan atasannya Jadi perwira ini memang Seorang yang sudah terbiasa di dalam tatanan Sudah terbiasa Ada di dalam hirarki Nah akhirnya Ketika dia katakan Katakan sepatah kata saja Dia yakin perkataan yang dilepaskan oleh Yesus Karena dia melihat Yesus adalah Seorang pribadi, somebody in charge with full authority Dia melihat Yesus adalah seorang yang penuh dengan otoritas Jadi dia hanya minta sedikit perkataan Lalu hambanya akan sembuh Dan terjadi demikian Hamba itu sembuh Bagaimana dengan kita Orang-orang akhir zaman Tuhan pun rindu Kita punya statement Sama seperti perwira itu Ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib Dan dia berkata Sudah selesai Dan waktu kita pegang firman Tuhan Maka benar kita akan hidup Ada satu ayat lagi yang saya mau Bagikan Buat kita semua Saya pernah bagi Tapi saya mau bagi lagi Yesus 55 Ayat 3 nih Yesus 55 Ayat 3 Sendengkanlah telingamu Datanglah kepadaku Dengarkanlah Nah sekali lagi Sendengkanlah telingamu Dan datanglah kepadaku Dengarlah Maka kamu akan hidup Kamu akan hidup Lalu dikata Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu Menurut kasih setia yang teguh Yang ku janjikan kepada Daud Perhatikan Sendengkanlah telingamu Datanglah kepadaku Dengarkanlah Maka kamu akan hidup Kenapa dikatakan Dengarkanlah Sendengkan telingamu Datanglah kepadaku Dengarkanlah Kamu akan hidup Waktu kita mendengar Apa yang firman Tuhan katakan Kita akan hidup Jadi ketika kita mendengar firmannya Lalu kita sepakat menerima firmannya Maka orang-orang yang mendengar firmannya Yang mendengar firmannya Tuhan katakan Aku akan mengikat perjanjian Dengan orang itu Jadi waktu kita percayakan firmannya Kita mendengar firmannya Tuhan kan melihat hati Waktu kita percaya kepada firmannya Maka Tuhan katakan Aku akan mengikat perjanjian dengan orang itu Aku akan mengikat perjanjian dengan kamu Hasilnya apa? Kamu akan hidup Dan Tuhan berkata kepada kita lagi pada pagi hari ini Ketika kita menerima firman Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya Yesus telah menyediakan kemerdekaan Sekarang Tuhan menunggu statement kita Pernyataan kita atas firmannya Waktu kita sepakat dengan firmannya Kemerdekaan yang sesungguhnya akan terjadi Hanya orang-orang yang percaya kepada perkataannya Yang menerima perkataannya Yang memasukkan perkataan Tuhan itu dalam hatinya Dalam pikirannya, dalam mulutnya Merenungkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh Maka Tuhan berkata begini Kepada orang-orang yang menerima perkataanku Aku akan adakan perjanjian dengan orang itu Dan orang itu akan hidup Kalau masalah itu berusaha memerenggu engkau Kalau sakit-penyakit berusaha memenjatuhkan engkau Saya mau katakan pada pagi hari ini Terimalah perkataan Tuhan Masukkan dalam hatimu Renungkan dalam hati dan pikiranmu Ucapkan lagi Katakan ada tertulis Manusia hidup oleh perkataan Tuhan Oh manusia hidup dari perkataan Yang keluar darimu Tuhan Dari setiap perkataan darimu Tuhan Dan katakan Aku menerima perkataan Tuhan Oleh sebab itu Aku akan hidup Maka lihatlah Tuhan akan mengerjakannya Karena mujizat itu sudah dekat Dan Tuhan mau supaya kita mengalami mujizat Lewat live streaming ini Aku melepaskan perkataan ini kepadamu Mujizat akan datang sesuai dengan deklarasimu Sesuai dengan pernyataan yang ada padamu Ketika anda sepakat untuk menerima firman Aku berkata mulai dari sekarang Terimalah mujizat Terimalah kesembuhan Bangkit dan bersuka citalah Sebab firman Tuhan akan menjadi perjanjian dalam hidupmu Dan engkau akan hidup Tubuhmu akan sehat kembali Usahamu akan pulih kembali Rumah tanggamu akan diberkati oleh Tuhan Sebab firman Tuhan tidak pernah gagal Kalau dia berfirman Maka firman itu jadi Dalam Matius 4.4 ketika Yesus berhadapan Yesus dicobai Yesus juga mengeluarkan statement Ada tertulis Jadi bagi anda yang menerima firman Lalu mengucapkannya kembali Menghidupinya kembali Maka berkat Tuhan akan datang kepadamu Dan setan tidak akan menjamamu Tidak akan berkuasa atas hidupmu Melainkan engkau akan mengalami Kebaikan Tuhan Haleluya Terimalah kebenaran firman ini Jadilah hidup Percayalah bahwa hidup kita Hanya ditentukan oleh firman Sepakatlah dengan firman Dan lihatlah Perbuatan Tuhan yang dasyat Akan menjadi nyata dalam hidupmu Sebab kita adalah saksi Dari kebesarannya Puji Tuhan Rise and shine Bangkit dan bersinarlah Sebab hari ini Firman datang kepadamu Firman yang mau mengangkat engkau kembali Firman yang mau Membuat anda kembali berdiri tegak Sebab itulah Firman Tuhan yang menjadi pengharapan kita Menjadi makanan kita setiap hari Aku berdoa Aku percaya bahwa bagian-bagian dalam hidupmu Yang pernah rusakkan dosa Mulai dipulihkan kembali Sebab firman Tuhan itu berkuasa Dan lebih daripada Kuasa-kuasa lain yang ada di dalam dunia ini Sebab firman dengan firmanlah Dia menciptakan alam semesta Dan firman itu sekarang ditujukan kepada anda Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Memberkati usahamu Memberkati tubuhmu Menyehatkan kembali tubuhmu Memberkati usahamu Dan memberkati keluargamu Haleluya Amin Sampai jumpa lagi dalam penuhan berikut Kuatkan dan tegukan hatimu Sebab anda sudah menerima Jawaban dari setiap persoalan Yaitu firman Tuhan itu sendiri Haleluya Stay fokus Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep Stay alive And stay connected With the word Sampai firman itu Until the word become The covenant In your life Sampai firman menjadi perjanjian Dalam hidupmu Tuhan Yesus memberkati I love you I love you I love you Haleluya Amin Amin Dan amin Bapak di sorga Aku berdoa Buat setiap mereka yang mendengarkan live streaming Mereka yang ada di sana Dan kami yang ada di tempat ini Aku mau katakan Tuhan Firmanmu tidak pernah gagal Firmanmu selalu berhasil Biarlah firman itu terjadi dalam hidup kami Supaya kami juga akhirnya menjadi saksi bagi banyak orang Bahwa jawaban dari persoalan manusia Semuanya selesai oleh karena firmanmu Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Amin Amin